Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan Summary kali ini kita akan membahas tentang Definisi dari Passover Prinsip dasar yang kita harus mengerti adalah Langkah setelah dosa adalah kematian Dimana dosa sekecil apapun termasuk makan buah yang terlarang adalah berdosa Karena dosa itu adalah menolak firman atau kehidupan Kalau menolak kehidupan karena ada pilihan untuk menolak kehidupan atau menerima kehidupan Dan Tuhan akan sangat menghargai pilihan orang yang memilih untuk menolak kehidupan Walaupun hasil dari berdosa adalah satu, tetapi efek dosa berbeda-beda Contohnya, efek dosa kalau kita membunuh orang dengan kita berbohong berbeda Yang satu, efek kita membunuh orangnya mati Efeknya lebih besar daripada kita berbohong Itu adalah contohnya Tetapi walaupun berbagai macam dosa yang kita lakukan Dari yang berefek kecil sampai besar sekalipun Cuman ada satu kematian upah dosa Roma 6 ayat 23 Artinya di saat Adam dan Hawa berdosa Langsung masuk kematian Atau maut Sebelum ada dosa artinya tidak ada kematian Dan kalau dibilang tidak ada kematian Artinya memang tidak ada kematian dalam bentuk apapun Jadi kalau ada kematian, sebelumnya ada dosa Dan kita lihat ada kematiannya disini di kejadian 321 Kita lihat kematian binatang Karena code of skin itu tidak bisa diambil kulitnya Kalau dombanya tidak mati Karena ada kematian disini, artinya sebelumnya ada dosa Jadi kita disini melihat dua gerbong yang tidak bisa dipisahkan Dan yang tidak bisa dipisahkan disini adalah hubungannya antara dosa dan kematian Jadi Adam dan Hawa yang harusnya mati Tidak mati di Eden Tetapi di kejadian 3 ayat 21 Ada yang mati akibat Adam dan Hawa punya dosa Artinya Adam dan Hawa yang tidak mati Artinya Adam dan Hawa yang tidak mati Itu karena ada yang mati selain mereka Artinya yang membuat Adam dan Hawa mati Melewati Adam dan Hawa Jadi yang pertama tidak dilewati terjadi di kejadian 3 ayat 21 Dan inilah definisi Passover bukan kata Passovernya Jadi definisi Passover sudah bisa kita lihat Atau sudah ada dari kejadian 3 ayat 21 Jadi konsep Passover itu sudah ada sejak ada dosa Walaupun katanya tidak ada tetapi artinya sudah ada Dan binatanglah yang tidak dilewati Jadi prinsip Passover itu sudah ada walaupun kita tidak bilang katanya di kejadian 3 ayat 21 Artinya definisi Passover itu berlaku kapan saja Dan kapan berlakunya definisi Passover ketika ada kematian yang seharusnya Dan sebenarnya itu adalah kematian orang berdosa Jadi kata Passover itu Ketika setiap kali ada kematian yang melambangkan saya yang seharusnya mati Itulah konsep Passover Walaupun kata Passover itu mulai dari keluaran Dan ketika dibilang kata Passover Disitu juga ada artinya Dan sementara kata yang ada di keluaran ini Diberikan dengan sangat jelas kapannya Atau dipeliharanya kapan dan dibuatnya kapan Sementara arti Passover tidak diberikan kapan tanggalnya Jadi kita sudah bisa lihat bahwa kejadian Passover Terjadinya itu selain bulan pertama tanggal 14 Dan juga termasuk bulan pertama tanggal 14 Karena konsep kematiannya itu sudah diestablish dari awal di kejadian 3 ayat 21 Jadi arti Passover ini tidak semuanya terjadi di 14.1 Walaupun di 14.1 kita tahu ada arti Passover disitu Jadi kita ulang ya Passover itu artinya ada yang mati yang menggambarkan kematian saya Artinya semua Passover yang bukan 14.1 itu menggambarkan Passover yang ditentukan tanggalnya Yaitu tanggal 14 bulan pertama Dan saya tahu itu karena Passover yang sebenarnya juga Itu terjadi di bulan pertama tanggal 14 Dari mana saya tahu itu benar Karena semua Passover Ataupun yang ditentukan di Exodus 12 Itu hanya menggambarkan Passover yang sebenarnya Yaitu yang terjadi di tahun 31 AD Bulan pertama tanggal 14 Artinya waktu Tuhan Yesus bilang Mau diganti Passovernya menjadi The Lord's Supper Ini konsep yang mana? Ini konsep semua Passover Yang ada berhubungan dengan kita lihat ada kematian yang menggambarkan kematian saya Jadi maupun yang tidak ada tanggalnya maupun yang ada tanggalnya itu menjadi The Lord's Supper Jadi kalau kita lihat kematian domba yang selain tanggal 14 bulan 1 Kita bisa lihat di bilangan 28 Yang mana Tuhan menentukan harus dilakukannya sacrifice Yang mana sacrifice ini harus dilakukannya ada waktunya Yaitu harian, bulanan, tahunan termasuk Passover Yang tanggalnya adalah 14 bulan pertama Berdasarkan konsep kalau ada kematian Artinya itu menggambarkan kematian milik saya Itu adalah Passover Artinya semua korban yang terjadi di Numbers 28 Itu adalah Passover Karena ada kematiannya Walaupun ada Passover Yang ditandai sebagai lambang kematian Tuhan Yesus Yang ada tanggalnya Jadi kesimpulannya disini kita harus ngerti Bahwa Semua kematian domba Itu melambangkan kematian saya yang dilewati Dan domba tidak dilewati Dan kita tahu kan Kita sudah belajar bahwa domba itu melambangkan Tuhan Yesus Artinya kita bisa bilang semuanya itu yang di Numbers 28 Itu namanya Passover Yang dilakukannya di harian, mingguan, bulanan, tahunan Termasuk Passovernya sendiri Yang ada katanya Dan ketika Tuhan bilang Passover digantikan The Lord's Supper Semua yang ada hubungannya dengan Passover Diganti menjadi Lord's Supper Dan artinya setelah Tuhan Yesus mati Dan digantikan institusinya Passover menjadi The Lord's Supper Di situ harian, mingguan, bulanan, tahunan Sudah tidak dilakukan lagi potong domba Tetapi The Lord's Supper Yang menggantikan Passover Karena semuanya Passover Yang dilakukan di situ adalah meet and drink Dan kita tahu meet and drink ini kita akan lakukan sampai di surga Jadi definisi kematian Yang menggambarkan kematian saya dan saya dilewati itu namanya Passover Jadi Passover itu artinya saya yang dilewati Itu karena ada yang tidak dilewati Dan Passover itu digantikan semuanya oleh Lord's Supper Biarlah dari summary kali ini kita lebih mengerti definisi dari Passover Dan itu semua sudah digantikan menjadi The Lord's Supper Tuhan memberkati sampai kita ketemu di summary berikutnya Selamat menikmati